Pemirsa Bupati Cendra di akhir masa jabatannya kembali melakukan perombakan besar-besaran. Seperti kali ini, sedikitnya ada 288 jabatan, mulai dari eselon 2, 3, dan 4 dilakukan perombakan. Tak tanggung-tanggung, 288 jabatan di lingkup Pemkap Sarolangun dirombak oleh Bupati Sarolangun Cendra di sisa masa jabatan yang tak kurang 1 tahun. 288 jabatan yang dirombak terdiri dari 17 eselon 2, 61 eselon 3, serta 210 eselon 4. 288 pejabat yang dirotasi tersebut dilantik langsung oleh Bupati Sarolangun Cendra yang bertempat di ruang Aulakan Terbupati. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara videokonferensi di beberapa tempat guna menghindari adanya kerumunan. Dalam pergeseran eselon 2, Kurniawan sebelumnya Kadis Kominfo beralih menjadi sebagai Kadis DLH Sarolangun. Sementara Muhammad Idru sebelumnya menjabat sebagai Kadis Parpora, digeser menjabat sebagai Kadis Diskominfo Sarolangun. Cendra menjelaskan pelantikan ini merupakan penyegaran dan pergeseran eselon 2 di lingkup Sarolangun. Namun terdapat beberapa camat yang dilantik. Cendra menekankan agar dapat mempercepat proses vaksinasi di wilayah Kecamata. Saya melantik para pejabat di lingkungan pemerintah Kecamata Selangun. Di tadi ada 17 pergeseran eselon 2, dan 61 eselon 3, serta 200 eselon 4. Di antara itu yang promosi itu di eselon 3 adalah kembang ke orang, dan juga di eselon 4. Sedangkan eselon 2 hanya pergeseran saja. Tidak hanya itu saja Cendra menjelaskan. Di akhir masa jawatannya sebagai Bupati Sarolangun, pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik dan mampu menorehkan nama baik di akhir periode kepemimpinan Cendra sebagai Bupati Sarolangun. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!